Sebelum hilang kontak, pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh sempat mengalami penurunan ketinggian secara signifikan. Sempat tercatat di ketinggian lebih dari 10.000 kaki, pesawat turun drastis hingga 250 kaki. Pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 14.20 WIB 10 menit berselang, pesawat sempat mencapai ketinggian 10.900 kaki. Dan sebelum akhirnya diduga mengalami penurunan ketinggian secara drastis, data terakhir di Flag Radar 24 menunjukkan pesawat ada di ketinggian 250 kaki. Lokasi terakhir pesawat itu berada di wilayah Kepulauan Seribu di perairan antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Dan hingga dilaporkan hilang pada radar pada pukul 14.39 WIB. Pesawat ini sebelumnya dijadwalkan tiba di Bandara Supadio Pontianak pada pukul 15.15 WIB. Terima kasih telah menonton!